Sampai jumpa di video selanjutnya Dan secara seremonial menjadi momentum terhadap selesainya kesombongan klan Baalawi yang selama ini kumuluhur dan merasa klan yang lebih baik daripada klan yang lain yang sebenarnya itu adalah keturunan imigran Yaman Ada hal yang menarik dan menjadi polemik bahkan Gus Fuad Pleret pun sampai kena prank tentang kata Azmat Khan yang dilontaran oleh K.H.J. Said Agil Sirot Azmat Khan memang menjadi perdebatan dan dengan diucapkannya oleh seorang profesor, dokter, dan ulama yang merupakan representasi daripada Nah, Dautul Ulama ini menjadi bahan yang menarik yang akhirnya hampir semua orang yang berkepentingan untuk membahasnya termasuk Gus Fuad Pleret secara serius Dengan mengulasnya lebih jauh lagi Tentang Azmat Khan Mungkin tidak menjadi istimewa kalau Yang mengucapkan Azmat Khan ini bukan seorang profesor, dokter, dan seorang kiai besar Inilah misteri Dimana terkadang seorang kiai menyuruh pembahasan-pembahasan yang lebih lanjut Tidak dengan instruksi Tapi cukup dengan melontarkan isu Dan semuanya hari ini juga sibuk mengkaji sebenarnya Azmat Khan itu siapa Bahkan ada yang memframing Azmat Khan itu bagian daripada Pak Alawi Ada yang membuka-buka sejarah lagi Bahwa Azmat Khan adalah Musa Al-Musawi Gus Fuad juga membuka lagi tentang pelitian Tuba Gus Moki Bahwa Azmat Khan adalah sebuah nama fiktif Bahkan yang menarik lagi Azmat Khan juga ada yang mengkajinya sebagai jenis Khan Dan koneksitasnya dengan salah satu duriatur Rasul Dimana ada juga salah satu keturunan daripada syarif yang dijadikan mantu oleh Azmat Khan Maaf oleh jenis Khan Dan itu menjadi terkenal dengan sebutan Azmat Khan Kalau dari sejarah Barangkali K.H. Said Agil Sirot juga akan menceritakan sebelumnya Wali Songo datang ke Indonesia atau Berhasil dakwah islamiah di Indonesia Ada juga para tentaranya jenis Khan yang mencoba berperang di Tanah Jawa Yang pada akhirnya di kalahkan Dan dipermalukan oleh Kerajaan Majapahit Jadi memang ada gaya tersendiri dari seorang ilmuwan Untuk membuka ruang Keterlibatan semua orang Membahas dalam satu persoalan Dan dalam hal ini akhirnya Terkait konteks polemik pernasaban Menjadi kajian bersama dan Semua orang nanti pada akhirnya akan Bisa melihat sebuah kebenaran Apakah klaim Robito Alawiah Tentang dirinya sebagai keturunan Nabi Muhammad S.A.W Ataukah Justru Yang sampai hari ini belum terpantahkan secara keilmuan Tesis dari K.H. Imaduddin Usman Kalau dari sisi seremonial Sudah bisa kita simpulkan Bahwa yang bersama K.H. Said Agil Sirot itu siapa Yang pertama adalah Jelas kehadiran K.H. Said K.H. Imaduddin Usman Al-Bantani Serta Tuh Bagus Mogi Yang sangat konsen Mempertanggungjawabkan terhadap Hasil-hasil risetnya Penjelenggaranya pun Dari Aswajah Center Yang itu Di bawah naungan Jamiah Nahdudul Ulama Beliau sendiri adalah Repsentasi daripada Kekuatan YIKI NU Sementara Setara gagasan-gagasan Kita Sering sekali mendengarkan K.H. Said Agil Sirot Melawan Terhadap Fenomena-fenomena sosial Keberadaan Tokoh-tokoh Daripada Pak Alawi yang Sangat arogan Bahkan dia Sering secara terang-terangan Melakukan Konfrontasi yang Sangat keras Jadi Ya Bisa dikatakan Ini adalah Prank Khususnya Buat Busuat Peleret Untuk terus Mengkaji Untuk terus Menyuruakan Menyuarakan Sebuah kebenaran Daripada yang Apa yang kita alami Selama ini Untuk menghormati Keturunan Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Melalui jalur Yang benar Melalui Basis Keilmuan Selamat Menikmati Prank Dalam Tanda petik Istilahnya Busuat Peleret Dan dia juga Kena prank Dari K.H. Said Agil Sirot Untuk terus aktif Membicarakan Tentang nasab ini Bisa kita Bisa kita Analogikan Kalau ada Seseorang yang Menyebut nama Fuat Bukan secara Otomatis Itu adalah Busuat Peleret Banyak Nama-nama Fuat Di Jagat Raya ini Dan Itu Membuka Peluang Mata kita Untuk Melihat Semua Persoalan Dari Berbagai Aspek Bersiaplah Memasuki Abad Kedua Jam Yah Nah Datul Ulama Membangun Peradaban Merawat Jagat Walafu Minkum Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih